Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilid 6. Bab 28. Adakah yang lebih himat dari indah yang liu yang mengembang di bawah naungan layar biru dan pada gerai bulir-bulir rembun pagi? Majas apa gerangan? Yang dapat melamur ranggas maharana? Dan pada sekumpulan pedang-pedang menghilap bersuara lasatria. Biar tubir-tubir karang. Dan lembah-lembah nan menghijau. Menyampaikan jawaban darimu untuk menguak enigma tak bertepi. Baoling lagi enigma. Lengan seragam kamu sobek, kenapa? Fa Mulan menangkap sobekan sebesar jari kelingking di lengan kanan seragam Baoling dengan ekor matanya saat pemuda itu tengah menenggak araknya. Senyum pemuda itu melamur di akhir pertanyaan Fa Mulan. Ia kembali teringat pada penyerangan misterius terhadapnya dalam perjalanan ke pos pengawasan tembok besar ini. Saat bertarung, lengan seragamnya sobek. Mungkin tersangkut ranting pepohonan saat ia bersalto dan bergulingan di tanah menghindari sabetan pedang penyerangnya. Entahlah. Mungkin juga lesatan anak panah yang mendesing di dekat tubuhnya ketika diserang pedanu dari semak belukar hutan. Saya dihadang oleh beberapa orang di hutan Hwa saat hendak kemari. Fa Mulan membelalak kaget. Kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Orang yang menghadang saya ternyata salah satu prajurit istana, jelas Baoling, mengernyitkan keningnya karena masih penasaran dengan gelimun maksud pembunuhan dirinya. Tak sadar ia menggeleng. Semuanya masih serupa enikma di benaknya. Namanya Zung Paoling. Zung Paoling. Dia adalah kepala intelijen Yuan. Dia merupakan salah satu orang kepercayaan General Gao Ming. Saya tidak tahu apa maksud dia mencoba membunuh saya di hutan Hwa, masalah pribadi? Baoling menggeleng. Bukan. Meski sering bertemu di istana Dadu, tapi saya tidak terlalu akrab dengan Zung Paoling. Mungkin karena saya dan dia menjalani tugas-tugas yang berbeda. Jadi, saya rasa bukan karena masalah pribadi. Lagi pula, saya tidak pernah merasa pernah menyinggung ataupun menyakiti hatinya. Aneh, desis Fa mulan dengan sepasang alis yang nyaris bertaut. Benar-benar aneh. Baoling menghela nafas. Justru itulah yang meresahkan saya, asisten Fa. Mungkin ada konspirasi yang berkembang di dalam istana untuk mengganggu stabilitas Yuan. Maksudmu. Tanda petik. Saya tidak berani berasumsi. Tapi kalau benar, maka saya lebih berperaduga kalau hal tersebut didalangi oleh pihak jasus yang sudah memasuki lingkungan istana, herkanya, lalu mengembuskan napasnya dengan keras, ekspresi kegalauannya. Perihal peristiwa miris yang dialaminya di hutan Hwa. Tapi, bukankah Zumpaoling merupakan prajurit kepercayaan Jenderal Gaoming tanya fa mulan penuh selidik? Jangan-jangan. Tanda petik. Baoling mengelus-elus dagunya dengan dahi mengerut. Benar. Tapi, saya sama sekali tidak pernah berasumsi kalau aktor instabilator itu adalah Jenderal Gaoming. Mana mungkin beliau yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar istana dadu itu dapat membangkang begitu? Bukankah beliau sudah bersusah payah bahu-membahu membangun Kekaisaran Yuan sejak ayahanda Kaisar Yuan Renzan berkuasa dulu? Menciptakan instabilator dalam Kekaisaran Yuan itu sama juga berarti beliau meruntuhkan rumah tangganya sendiri yang telah dibangunnya dengan susah payah. Bukankah begitu, asisten fa? Tentu, tentu, fa mulan mengangguk-angguk, mengakuri dalih keyakinan Baoling terhadap Jenderal Gaoming yang sudah lama mengabdi untuk istana. Meski saya jarang berada di istana, tapi saya tahu dedikasi macam apa yang dimiliki Jenderal Gaoming. Tidak mungkin beliau yang melakukan semua rencana busuk tersebut meskipun ada indikasi semacam itu yang mengarah kepada beliau. Saya justru khawatir jasus musuh sudah demikian jauh masuk ke istana, sehingga keselamatan Kaisar Yuan Renzan dan beberapa petinggi militer lainnya tidak dapat terjamin dengan baik lagi. Saya harus menyampaikan kasus ini secepatnya kepada Jenderal Gaoming setiba di Istana Dedu nanti, tambah Baoling, lebih kepada dirinya sendiri ketimbang kepada lawan bicaranya. Ya, saya rasa kamu harus secepatnya kembali ke istana, desak fa mulan, turut merasa khawatir dengan perkembangan terakhir di Istana Dedu. Situasi istana pasti tidak kondusif. Bahaya dapat mengancam kapan saja. Di balik keberhasilan Yuan, ternyata kemenangan tersebut menyimpan banyak kelemahan serta hal-hal yang tidak terduga. Mungkin hal itu masih luput dan belum diketahui oleh pejabat intelijen kita. Eh, euforia kemenangan Yuan atas pemberontakan Han membuat pejabat militer kita lengah. Yuan sebetulnya masih diambang bahaya. Betul, asisten Fa, Akur Baoling, mengangguk-anggukkan kepalanya keras. Makanya, paling tidak Anda bisa berandil menyelamatkan negara kembali dengan menghadiri acara festival barongsai tersebut, lanjutnya meminta. Fa Mulan menimbang-nimbang. Saya belum dapat memberikan jawaban sekarang. Tapi, saya pasti akan mengambil keputusan bila negara dalam bahaya. Mungkin saya akan menyusul kamu. Nanti ke Ibu Kota Dadu. Terima kasih, asisten Fa, sahut Baoling dengan metu berbinar-binar. Istana memang sangat membutuhkan aktensi Anda. Fa Mulan mengangguk. Sayang kemenangan kita direcoki oleh Heuferia. Itu salah satu kelemahan dalam Maharana. Musuh dapat menyusun kekuatan baru. Buktinya, Zung Baoling yang loyal pun dapat berubah. Otak Zung Baoling bahkan sudah dirasuki oleh niat jahat pihak musuh. Dan pasti dia telah bekerja sama dengan pihak lawan yang hendak menjatuhkan kekaisaran Yuan. Saya kira memang begitu, asisten Fa, yakin Baoling. Apakah Hon Chan Ching dan Jenderal San Yeu dalam semua itu, Baoling tanya Fa Mulan, lebih pada mempertegas orang-orang yang sedari tadi telah dianggapnya dalang dari konspirasi instabilator di Istana Dadu. Boleh jadi. Tapi tidak semudah itu menyuap seorang rajurit kepercayaan yang sudah mengabde belasan tahun untuk Istana Dadu. Kecuali ada hal-hal yang sama sekali di luar dugaan kita, jawab Baoling lugas. Lantas, kenapa hanya kamu yang dijadikan target pembunuhan tanya Fa Mulan penasaran? Baoling mengedikan bahunya. Entahlah. Saya tidak paham. Tapi mungkin ini ada kaitannya dengan Anda, asisten Fa. Fa Mulan terlonjak. Saya tanyanya, sesaat berdiri dari bangkunya tanpa sadar. Tidak lama kemudiannya duduk kembali dengan dahi yang mengerut. Baoling mengangguk. Ya. Korelasinya apa cecar Fa Mulan gelisah? Mungkin saja mereka tidak ingin Anda menghadiri acara festival barongsai tersebut. Sebagai prajurit kurir, saya merupakan kunci penyampaian maklumat Istana Dadu kepada Anda. Jadi, membinasakan saya merupakan tindakan penting untuk menggagalkan kehadiran Anda di Istana Dadu pada acara festival barongsai nanti, jelas Baoling, kali ini tidak terlalu yakin dengan prediksinya. Fa Mulan menyentuh cawanya namun tidak meminum aratnya. Hanya spontanitas keterkejutannya. Kenapa? Baoling menggerakkan kedua bahunya. Karena mereka, entah siapa, ingin melamur simbol kemenangan Yuan. Kalau boleh, melenyapkan simbol itu untuk selama-lamanya. Maksudmu? Tanda petik. Sebenarnya, pembunuhan itu ditargetkan kepada Anda, asisten Fa. Sementara saya hanyalah imbas dari rencana jahat mereka, tapi, kita semua memang menjadi target pembunuhan. Itu konsekuensi kita sebagai prajurit, bukan? Benar. Tapi, konspirasi misterius tersebut tidak semudah apa yang Anda bayangkan, asisten Fa. Rencana pembunuhan itu syarat dengan muatan politis. Mengungkap siapa biang rencana inferior tersebut tidaklah semudah menyebab cadar. Dalam Maharana, seperti yang Anda utarakan dulu sewaktu di Tung Sao bahwa, kawan dapat berubah menjadi lawan. Dan begitu pula sebaliknya, lawan dapat menjelma menjadi kawan. Hektometer, kalau begitu, ini pasti ada kaitannya dengan pejabat tinggi Istana Dadu. Atau paling tidak, petinggi-petinggi militer Yuan, tepat. Kalau bukan begitu, mana mungkin orang-orang seperti Zung Paoling dapat berubah menjadi serigala. Kawan menjadi lawan. Dan kalau saya mati misalnya, maka mereka telah melenyapkan salah satu simbol kemenangan Yuan di Tung Sao. Bukankah begitu prediksi skenario dari rencana musuh, Baoling? Tepat. Tapi, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kemenangan kita di Tung Sao itu andil kolektif. Bukan tindakan gagah berani orang per orang. Saya mengerti, asisten Fa. Tapi ini semua menyangkut politik yang pelik, dan mungkin jauh dari segala prakiraan kita. Kadang-kadang simbol itu lebih penting dibandingkan sejumlah kekuatan. Balah militer. Buktinya, divisi Cavalry Foliong sangat ditakuti oleh kaum pemberontak karena melihat eksistensi keefektifan divisi baru Yuan tersebut, yang dapat melumpuhkan banyak musuh di dalam sebuah pertempuran. Padahal, divisi Cavalry Foliong hanya terdiri dari beberapa ribu prajurit saja. Nah, Anda bisa bandingkan dengan jumlah prajurit dari divisi infanteri atau divisi Cavalry Danuh yang memiliki prajurit bahkan sampai hampir setengah juta orang, sebelum banyak yang gugur dalam pertempuran melawan pemberontak Han. Fa Mulan menjentikan jarinya. Saya sependapat soal itu. Dalam hal ini, bukan berarti divisi Cavalry Foliong tidak memiliki kelemahan. Hanya saja, mereka belum menemukan taktik dan care untuk melumpuhkan armada tempur baru Yuan tersebut, ulasnya yakin. Ya, itulah sebabnya mereka memilih untuk mundur karena dikalahkan oleh rasa gentar yang majas. Padahal, belum tentu kekuatan militer Yuan, divisi Cavalry Foliong, sekuat peraduga mereka. Itulah yang saya katakan simbol, asisten Fa. Simbol itu dapat berupa jargon, kisah patriotisme dan ketangguhan, dan banyak lagi hal lainnya. Ya, termasuk Anda. Anda adalah simbol kemenangan Yuan atas kubu pemberontak. Khususnya untuk pertempuran di Tung Sao, papar Baoling setelah menyimpulkan penyebab mundurnya musuh dari zona tempur di Tung Sao beberapa bulan lalu. Saya sama sekali tidak ingin menjadi simbol, Baoling. Apalah arti sebuah pengakuan bagi saya. Padahal, apa yang saya lakukan itu semata mecoh hanya untuk menyelamatkan negara dari ambang bahaya. Jadi, selain atas nama negara dan rakyat, tidak ada inisiatif dan motivasi apa-apa lagi yang melatar belakang niat saya melakukan aksi-aksi, yang bagi kalian adalah tindakan patriotik dan fenomenal, tersebut. Semua itu hanya bela negara. Lagi pula, saya ini prajurit yang berkewajiban membela negara, bukan? Hei, apa saya mesti berpangku tangan melihat negara kita diserang? Saya mengerti, asisten Fa. Tapi dalam kenyataannya, simbol kemenangan itu sudah demikian melekat pada diri Anda. Sekarang, Anda sudah menghadapi dilematisasi. Musuh Anda sudah berada di mana-mana. Anda sekarang mesti waspada. Ingat, kawan bisa menjadi lawan. Demikian pula sebaliknya, tutur Baoling sembari mempermainkan jemari tangannya di atas meja, mengusap tekesan arak yang sedikit meluber dari bibir cawannya. Hektometer, tapi saya yakin kalau seorang Fahmulan dapat mengatasi semua itu dengan ketangguhannya, lanjutnya, lalu tersenyum di akhir kalimatnya. Fahmulan menyembulkan senyumnya mendengar pujian Baoling. Tapi, sampai di mana batas kemampuan seorang Fahmulan, Baoling? Apa memangnya Fahmulan terlahir berbeda dengan manusia-manusia lainnya? Apa memangnya Fahmulan memiliki otot besi dan tulang baja sehingga sekokoh karang? Hei, kamu pikir saya ini pemberani apa? Fahmulan juga memiliki rasa gentar. Dalam pertempuran, Fahmulan juga takut ditikam dengan pedang, ujarnya panjang lebar. Yang pasti, Fahmulan itu tidak setangguh peradugamu. Tapi, tanda petik. Sudahlah, Baoling. Saya ini prajurit murni. Bukan siapa-siapa. Kalau mereka menganggap saya ini simbol kemenangan Yuan, ya terserahlah. Tapi yang pasti saya merasa tetap sebagai prajurit biasa. Baoling terdiam, mencerna semua kalimat bijak yang disampaikan Fahmulan dengan kesungguhan yang berasal dari palung hati. Sesaat dipejamkannya Meta. Menikmati keindahan batin tak terkira dari seorang perempuan satria. Ia semakin jatuh hati padanya. Maaf, asisten Fah. Mungkin saya harus pamit. Sudah jauh larut malam, pamit Baoling. Berdiri lalu melangkah keluar tenda sebelum sekali lagi menatap sepasang Meta, telaga gadis yang diam-diam dicintainya itu. Bab 29. Kaki-kaki kecilnya lincah menari. Elok tubuhnya mengirama di tabur rebana. Namun merduurung mengurai senyuseng jelita gerangan apapuan dan rupawan berdurja. Dalam kemilau intan permata dan mahkota bermutip berlian. Adakah cinta semekar yang liu di istana nega? Baoling. Lagi putri Yuan Renxie. Pangeran Yuan Renking memasuki balai rung istana pangeran dengan rupa gerun. Suhu udara di kilangsu yang mulai mendingin di penghujung musim semi malah menggerahkannya. Rencananya nyaris terbongkar. Untung jasus yang didelegasikannya untuk membunuh Baoling meninggal langsung saat pertarungan di sebuah hutan dalam perjalanan menuju pos pengawasan tembok besar. Kalau tidak, jasus yang tertawan dapat membuka mulut. Dan akibatnya, ia tahu sanksi apa yang akan dilakukan oleh Kakanda Kaisar Yuan Renzan kepadanya. Hukum panjung. Dihelanya nafas galau. Selama ini ia memang belum dapat menemukan orang-orang. Yang tangguh. Strateginya untuk merebut kekuasaan dari tangan kakaknya agaknya mesti dipikirkan matang-matang. Jangan sampai rencananya itu terbongkar sebelum ia dapat menduduki kursi tunggal seng naga di istana dadu. Apalagi setelah meledaknya pemberontakan hon pimpinan hon chancing di Tung Sao dan perbatasan tembok besar, Kakanda Kaisar Yuan Renzan jadi lebih mawas dan hati-hati. Tentu pengawalan istana dadu akan semakin diperketat dengan hadirnya prajurit-prajurit dan pengawal-pengawal tangguh. Untuk itulah ia mesti bersikap sabar, menunggu perkembangan berikutnya. Menurut data intelijen Yuan, jasus-jasus hal yang dikoordinir oleh mantan Jenderal San Yeu telah menyusup ke dalam istana dadu untuk membunuh Kaisar Yuan Renzan. Ia berpikir, ada baiknya dua pihak itu saling menghancurkan sebelum ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Kaisar. Hal itu jauh lebih mudah ketimbang dia harus mengkudeta kakaknya tersebut. Lagi pula, kekuatan militer pengikutnya belum menunjukkan eksistensi dapat mengalahkan militer Sai Yuan pimpinan Jenderal Gao Ming dan Perdana Menteri Suyong. Selain itu, militer Yuan telah memiliki beberapa prajurit berdedikasi tinggi seperti Famulan dan Sang Weng yang berasal dari Kampu Tara. Kehebatan kedua orang itu telah ia dengar jauh-jauh hari sesaat sebelum kemenangan gemilang mereka menggagalkan pemberontakan Hong di Tung Sao. Saat ini ia memang harus bekerja keras bila hendak menduduki takhta tertinggi di Tionggoan. Satu-satunya care yang paling tepat agar memuluskan langkahnya ke puncak kekuasaan adalah, menyingkirkan satu per satu orang-orang kepercayaan Kakanda Kaisar Yuan Renzan. Salah satunya adalah Perdana Menteri Suyong dan prajurit Kurir Baoling yang cerdas. Sebab mereka merupakan kekuatan utama Kakanda Kaisar Yuan Renzan. Sementara itu, Jenderal Gao Ming sendiri belum dapat dianggap berbahaya karena eksistensi militer Yuan yang dipimpinnya selama ini mengalami pasang surut. Keberhasilan menumpas pemberontakan Hong pun bukan karena andil orang tua itu. Jadi jika menilik sepak terjangnya, Jenderal tua itu memang bukan merupakan kendala besar kendati. Ia sangat terbantu oleh kecerdikan Famulan di garda depan pertempuran. Ia duduk di salah satu kursi. Menggabruk tanpa sadar meja kecil persegi di sampingnya sampai cawan perak yang berisi teh hijau di sana atasnya meriak nyaris tumpah. Beberapa pengikutnya yang sedarit terdiam terlonjak kaget. Mereka masih berdiri dengan sikap menundukan kepala. Tidak becus. Semuanya tidak becus. Pangeran Yuan Renzing menatap satu per satu wajah yang menekuk itu. Belum ada yang berani angkat suara untuk mengemukakan sanggahan atas amarah pemimpin mereka tersebut. Zung Paoling gagal mengeksekusi Baoling yang menjadi target pelumpuhan kaki tangan Kaisar Yuan Renzan. Ia malah terbunuh dalam insiden pertarungan itu. Kalian yang berjumlah puluhan orang tidak dapat mengalahkan satu orang. Hah, kalau menangani hal-hal kecil seperti itu saja tidak bisa, bagaimana mungkin kalian dapat membantu saya mengambil alih kekuasaan dari tangan Kaisar Jumawa itu? Huh, benar-benar tidak becus. Apa keistimewaan prajurit Kurir Baoling sehingga kalian seperti mati kutu begitu geram pangeran Yuan Renzing, menggabruk meja sekali lagi? Saya kecewa terhadap kalian. Sangat kecewa. Seorang pendekar berikat kepala bulu domba tampak maju satu kaki dari tempatnya mematung tadi. Ia mengepalkan tangannya ke depan, menghormat dengan mimik ragu. Maafkan kami, yang mulia tuturnya. Tapi kami sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silat Baoling setangguh itu, saya tidak ingin mendengar alasan ketidakmampuan kalian menaklukkan orang kepercayaan Jenderal Gao Ming itu. Sembur pangeran Yuan Renzing, sontak berdiri dari duduknya. Menyeret kakinya dengan langkah berat, mendekati pendekar yang mendalih atas kegagalan mereka membunuh Baoling. Saya tidak mau tahu bagaimana dan apakah kalian menghadapi orang itu. Yang saya inginkan hanya satu. Enyahkan orang itu. Pendekar itu terdiam, kembali menundukkan kepala setelah sesaat mengangkat muka ketika mengurai alasan barusan. Ia mundur kembali pada barisan yang menjajar rapi di hadapan seng pemimpin. Enam pendekar lainnya yang berseragam merah bata tampak kikuk. Sesaat bahkan seolah menahan napas yang keluar dari lubang hidung mereka. Pangeran Yuan Renzing berjalan kembali menuju kursinya setelah mengibaskan jubahnya dengan satu entakan keras jelas merupakan aplikasi kemarahannya yang belum surut dari ubun-ubun. Kalian tahu, apa akibatnya seandainya Zung Paoling tidak mati tapi tertawan gusarnya setelah duduk kembali di kursinya. Apa jadinya seandainya dia membuka mulut? Apa kalian semua ingin dipenggal? Rencana kita kacau. Kacau? Baoling pasti akan mencari tahu, untuk apa Zung Paoling hendak membunuhnya. Sekarang dia pasti akan mencari siapa dalang yang menyuruh Zung Paoling membunuhnya. Hal tersebut pasti akan dilaporkannya kepada Jenderal Gaoling. Lalu, sebentar lagi pasti berita tersebut akan sampai dan terdengar di telinga Kaisar Jumawa itu. Suasana senyap menyelubungi ruang pertemuan pangeran. Dari sinilah awal mula mufakat mereka untuk menghabisi satu per satu prajurit-prajurit berdedikasi Seng Kaisar. Rencana tersebut sudah dianggap matang setelah konsentrasi Kaisar Yuan Renzan dan beberapa atas emiliternya terburai oleh pemberontakan Han yang terjadi di Tung Sao serta beberapa kaum nomad Mongol di perbatasan tembok besar. Dibiarkannya kekuatan Yuan dan kubu pemberontak Han beradu sehingga melemah. Dengan begitu, ia dapat memanfaatkan situasi tersebut sebagai taktik titik lemahnya kekuatan Kaisar Yuan Renzan. Pangeran Yuan Renking ingin mengail di air keruh. Namun ada sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Jauh dari perakiraannya yang semula. Pertempuran di Tung Sao ternyata dimenangkan oleh pasukan Yuan berkat kecerdikan Famulan. Sementara itu kekuatan Yuan juga berangsur menguat berkat bantuan pihak barat yang menjual meriam-meriam mereka kepada Kaisar Yuan Renzan. Hal tersebut memang tidak lepas dari andil besar Perdana Menteri Suyong yang berhasil melobi salah seorang atas emiliter Inggris di London, Sir R. Jonathan. Berkat andil Perdana Menteri Yuan itu pula lah, militer. Yuan memiliki pasukan dari divisi baru yang sangat tangguh dan ampuh menaklukan pemberontakan. Kendati demikian, rencana Pangeran Yuan Renking untuk merebut takhta dari tangan kakak kandungnya masih tetap akan dilaksanakan. Apapun yang terjadi. Kegagalan beberapa hari lalu saat jasusnya gagal mengeksekusi mati Baoling, tidak mempengaruhi niat dan ambisinya. Ia tetap akan menggulingkan kepemimpinan kakanda Kaisar Yuan Renzan secara klandestin. Beberapa saat lamanya Pangeran Yuan Renking memangu dengan benak yang terbebat masalah. Bawahan dan pengikutnya, pesilat-pesilat Kiang Su yang vulgar dan batil masih juga mematung. Dan tak sepatah katap pun meluncur dari bibir salah satu di antara mereka. Ah, sudahlah, Wu Kuo seru Pangeran Yuan Renking kepada pemimpin pendekarnya, kali ini lebih melunak. Bawalah orang-orangmu untuk kembali melakukan rencana kita. Saya harap kalian tidak akan gagal lagi. Wu Kuo yang bertaujang dengan bandana bulu domba itu maju sedepa dari tempatnya berdiri. Tangannya kembali terangkat dan mengatup di depan wajahnya. Kali ini pula sikapnya sedikit lebih tegas dan tegap setelah sedari tadi berdiri dengan Lung Lai. Siap, yang mulia. Hamba akan melaksanakan amanat yang mulia dengan sebaik-baiknya. Demi kejayaan kita semua Pangeran Yuan Renking mengangguk tanpa memandang ke arah pesilat-pesilatnya, eksekutor rencana pelbagai pembunuhan pengabdi-pengabdi tangguh Kaisar Yuan Renzan. Ia hanya menggerakkan tangannya mengambah sebagai tanda supaya mereka boleh pergi meninggalkan balai rung. Ayah. Pangeran Yuan Renking terlonjak dari lamunannya. Entah sudah berapa lama ia duduk menyendiri dan terpatung di kursinya sampai suara lembut putrinya itu menyapa dari arah bingkai pintu balai rung Pangeran. Aksie, balasnya lemah terhadap gadis remaja yang melangkah setengah berlari ke arahnya. Apa yang ayah pikirkan? Oh, tidak ada apa-apa. Putri Yuan Renksie kini telah menggelayut manja di bahu ayahnya. Aksie tidak percaya. Ayah pasti sedang banyak masalah. Ayo, ceritakan. Mungkin Aksie bisa kasih solusi, Pangeran Yuan Renking tersenyum. Binar Amarah mendadak melenyap saat menatap keteduhan di mata putri tunggalnya tersebut. Gadis itu merupakan satu-satunya pelipur larakala ia tengah dirundung galau. Diciuminya ada gadis yang baru menginjak usia 16 itu dengan Penuh kasih sayang sesaat sebelum sepasang tangan gemulai putrinya tersebut memijitip undaknya. Anak kecil tahu apa masalah orang tua elak Pangeran Yuan Renking, membiarkan dirinya dipijat. Anak kecil jangan suka mencampuri urusan orang tua. Anak kecil seharusnya hanya bermain, bukan? Ah, ayah. Ayah selalu begitu. Ayah selalu menganggap Aksie anak kecil ujar putri Yuan Renksie dengan mulut manyun, pura-pura sewot. Kapan ayah dapat menganggap Aksie dewasa? Pangeran Yuan Renking tertawa. Sedang memikirkan persoalan apa, ayah cecar putri Yuan Renksie sembari memijit-mijit pundak serta menumbuk-numbuk lembut punggung ayahnya. Persoalan istana, iya. Pangeran Yuan Renking berdeham. Ah, anak kecil tahu apa soal istana? Tentu saja Aksie harus tahu, elak putri Yuan Renksie lincah. Aksie putri ayah, bukan? Iya. Siapa bilang putri Yuan Renksie bukan anak ayah makanya? Tanda petik. Makanya kamu nyinyir ingin tahu, iya? Putri Yuan Renksie menghentikan pijitannya seolah memerotes kalimat ayahnya barusan. Ayah jahat. Ayah suka. Mempermainkan Aksie. Lelaki tua dengan pelipis yang ditumbuhi uban tersebut sontak merangkul tubuh putri tunggalnya. Menariknya kembali berdiri di sisinya setelah gadis itu protes dan pura-pura hendak beranjak menjauhinya. Kamu marah sama ayah, iya? Habis, ayah selalu mempermainkan Aksie. Baik, baik. Ayah janji tidak akan mempermainkan kamu lagi, bujuk pangeran Yuan Renking. Ayah senantiasa akan membahagiakan kamu. Putri Yuan Renksie tersenyum dengan rupa menang, memeluk ayahnya yang sudah melingkarkan sepasang tangan di pinggulnya. Jadi, ayah berjanji akan memberikan dan mengabulkan apa saja yang Aksie minta? Ya. Apa saja, angguk pangeran Yuan Renking, masih menyembulkan senyum. Apa yang tidak pernah ayah berikan kepada kamu? Ah, ayah pasti bohong. Bohong apa tanya pangeran Yuan Renking dengan suara separuh tertawa, membelai-belai janggutnya yang sedikit melingkar di bawah dagunya seperti ekor bekisar. Sekarang, kamu minta apa? Bilang saja. Hektometer, pasti akan ayah penuhi. Benar, ayah putri Yuan Renksie bertanya, antusias dengan-dengan meta membola. Pangeran Yuan Renking mengangguk keras. Iya, benar. Untuk kamu, apa saja akan ayah berikan? Benar ayah tidak akan bohong tanya putri Yuan Renksie, mencecar. Alisnya bergerak naik turun. Seulas senyum nakal mengembang di bibirnya. Ayah berjanji. Nah, apa yang ingin kamu minta? Putri Yuan Renzan mempererat pelukan pada bahu ayahnya. Bibirnya dicondongkan, mendekat dan nyaris menyentuh telinga kiri salah seorang adik kandung kaisar Yuan Renzan. Aksie ingin ke ibu kota dadu menyaksikan festival barongsai, ayah, bisiknya manja. Pangeran Yuan Renking membeliak. Senyumnya melamur perlahan. Dipandanginya alamat wajah ayu di hadapannya, buah hatinya yang paling berharga. Satu-satunya penerus atas seluruh aset dan pengharapan yang telah dicita-citakannya sejak lama. Tampuk tertinggi kepemimpinan Tionggoan akan berada di tangannya, dan segala penerus yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Tapi, tidak aman berada di ibu kota dadu pada saat-saat seperti ini, aksie tolaknya lembut. Di sini kamu tenang. Tanda petik. Tapi ayah sudah berjanji protes Putri Yuan Renking, turun. Dari pangkuan ayahnya. Ayah tidak boleh mengingkari janji ayah tadi. Aksie. Tanda petik. Putri Yuan Renksie mengentakkan kakinya. Ayah bohong bukan begitu. Tanda petik. Bukan begitu bagaimana. Aksie kecewa sama ayah Pangeran Yuan Renking masih berusaha membujuk. Dicobanya menggapai pergelangan pipi Putri Yuan Renksie, namun gadis itu mengentak keras tangannya kala telapak tangan tua itu telah menggenggam jemarinya. Dihindarinya cekalan tangan Pangeran Yuan Renking dengan melangkah mundur sedepas sehingga lelaki tua itu hampir tersuruk dari kursinya. Ayah melarang kamu ke ibu kota dadu semata metu demi keselamatan kamu, aksie, urai Pangeran Yuan Renking setelah membenarkan duduknya yang sedikit melorot dari ke kursinya. Bukannya ayah mengingkari janji. Bukannya ayah mengekang hidup kamu. Tapi, ayah tidak adil. Ayah akan mengabulkan apa saja permintaan kamu asal jangan permintaanmu untuk menyaksikan festival barongsai di ibu kota dadu itu. Kenapa? Aksie bisa jaga diri. Aksie bukan anak kecil lagi. Ayah. Semua suku bangsa di Tionggoan akan menghadiri festival barongsai tersebut, aksie. Sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan di sana-sini. Lagi pula, pihak musuh khususnya kaum pemberontak Han, pasti masih akan terus merongrong istana. Jadi, sangat tidak aman bila kamu hadir di sana. Apalagi kamu adalah putri, bangsawan Yuan yang dapat dijadikan sasaran empuk penjahat. Jangan mengurai dalih, ayah. Aksie, tolong dengar ayah. Sekali ini saja. Ayah sangat sayang sama kamu. Ayah tidak membatasi kebebasanmu. Tapi, situasi dan kondisi di ibu kota dadu memang tidak aman, risikan dari bahaya. Setiap saat dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap saat dapat terjadi pertempuran. Ayah hanya mengkhawatirkan keselamatan kamu jika tetap bersikeras berangkat ke ibu kota dadu. Aksie tidak peduli umpat putri Yuan Renksie, bersikeras dengan keputusannya untuk berangkat ke ibu kota dadu. Pokoknya, Aksie harus pergi. Ayah harap kamu dapat mengerti, Aksie. Aksie juga berharap ayah dapat menepati janji ayah tadi Aksie. Tanda petik. Ayah jahat. Ayah pembohong. Aksie. Tanda petik. Tidak peduli ayah izinkan atau tidak, Aksie tetap akan pergi Aksie bentak pangeran Yuan Renking, sudah tidak mampu membendung kesabarannya. Jangan keras kepala. Putri Yuan Renksie menderaikan air mata karena kesal dengan ultimatum ayahnya yang tetap bersikeras melarangnya menyaksikan Pesta Akbar Festival Barongsa di kawasan istana, di ibu kota dadu beberapa hari lagi. Ia berlari keluar dari balai rung tanpa menghiraukan panggilan ayahnya lagi sesaat setelah menggabruk daun pintu. Pangeran Yuan Renking menghela nafas panjang. Menggeleng gelengkan kepalanya sebagai bentuk keresahannya. Putri tunggalnya itu memang keras kepala. Mungkin ia sudah salah mendidik selama ini. Afeksi yang berlebihan darinya semasa kanak-kanak sampai sekarang terhadap putrinya telah membentuk sosoknya menjadi gadis manja. Ada suara grip menyentuh ubin. Perlahan pintu terkuak bersamaan terobosan sinar benderang matahari siang yang menerangi kamar pekat putri Yuan Renksie. Makanan untuk putri, saya tidak mau makan. Ada apa, putri? Apa putri sakit? Selantun suara lembut bertanya dalam nada prihatin sesaat setelah putri Yuan Renksie menengkurap di atas tempat tidur, menelungkupkan kepalanya berbantal sepasang punggung tangan yang terlipat di bawah dahi. Tampak seorang gadis dahi yang mendekat setelah mematung sebentar di bawah bingkai pintu, dan masuk ke kamar seng putri yang tidak terkunci. Sudah, sudah. Pergi sana. Jangan ganggu saya lagi. Tapi. Tanda petik. Pergi, pergi. Gadis dahi yang itu mundur setindak setelah mematuhi perintah putri Yuan Renksie. Nampan yang berisi makanan lezat di tangannya nyaris jatuh karena guntur amarah tersebut. Watak fluktuasi putri tunggal pangeran Yuan Renking itu memang kerap meresahkannya, bukan sekali ini saja, tetapi hal inferior tersebut bahkan sudah menjadi ritual harian. Namun demikian, sedini mungkin dipahaminya karakter seng putri sebagai bentuk hakiki hiraki. Iklim itu telah terbentuk turun-temurun di dalam lingkungan monarki istana. Sebagai gadis yang telahir dari kalangan jelata, disadarinya benar hal itu sebagai bagian dari takdir. Takdir yang telah membawa kehidupannya ke istana. Dan mengabdi sebagai salah seorang dayang. Hari ini dayang dapur istana dibuat kelimpungan oleh hulah seng, putri. Menu makanan yang sudah tersaji untuknya di ruang makan istana tak sesumpit pun disentuhnya. Putri Tong FHA akhirnya memerintahkan agar dayang dapur segera menyajikan makanan baru untuk dihidangkan di dalam kamar putri tunggalnya tersebut. Karena setiap begitu, mangkir di ruang makan, ia tahu kalau putri Yuan Renksie sedang marah. Putri Yuan Renksie kembali menguraikan air mata. Ia belum dapat menerima keputusan tegas ayahnya yang melarangnya ke ibu kota dadu untuk menyaksikan festival barongsai. Amarahnya dilimpahkan kepada Fang Mei yang sudah menyertainya sejak masa kanak-kanak. Gadis sebaya seng putri itu sudah menjadi salah satu kerabat paling dekat. Mengawal, merawat, dan tumbuh bersama-sama di dalam lingkungan istana pangeran selama sekian belas tahun. Tapi, Anda belum makan. Saya khawatir Anda bisa jatuh sakit. Sahut Fang Mei dalam nada memelas. Apa pedulimu kalau saya sakit bentak putri Yuan Renksie dengan suara paruh tangis? Ayah saja tidak peduli terhadap saya lagi. Tapi, tanda petik, ayah jahat. Ayah sudah tidak sayang lagi terhadap saya. Ayah melarang saya menghadiri festival barongsai di ibu kota dadu. Padahal, ayah sudah berjanji akan mengabulkan apa saja. Permintaan saya sebelumnya, keluh putri Yuan Renksie. Tapi, tiba-tiba saja ayah mengingkari janjinya ketika mengetahui permintaan saya tersebut adalah main ke istana dadu. Fang Mei sudah memberanikan diri melangkah. Dengan separoh menjinjit dan hati-hati, diletakannya nampan makanan putri Yuan Renksie di atas meja kamar setelah menggeser sebuah lampu minyak berkanopi lampion merah ke tepi. Diletakannya satu per satu mangkuk dan piring yang berisi nasi putih, juga sayur mayur serta beberapa lauk pauk yang tampak masih mengepulkan asap. Putri Tong FHA memerintahkannya agar menyajikan makanan baru bagi seng putri setelah gadis itu tidak hadir makan siang bersama di ruang makan istana Qiang Su tadi. Aroma lezat kaki babi kecap dan bebek peking serta sayur asin tumis kesukaan seng putri menyeruak di seputar kamar. Namun putri Yuan Renksie tak bergeming meski perutnya sebetulnya sudah lapar. Ia masih saja sesengguhkan di atas ranjangnya. Setelah selesai meletakkan semua makanan itu ke atas meja, Fang Mei melangkah lebih dekat ke arah putri Yuan Renzan yang masih tidur menengkurap. Ia duduk di gigi ranjang seng putri dengan sikap kikuk. Sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Dipilin-pilinnya bilah-bilah rambut yang menjuntai di bahu sebagai reaksi keresahannya, sampai ia mampu mengumpulkan keberanian untuk mengajak putri Yuan Renksie berdialog. Ia harus bersabar untuk itu. Kalau tidak, putri Yuan Renksie pasti akan mengamuk dan sungguh-sungguh mengusirnya. Ditunggunya amarah putri Yuan Renksie meredah. Dengan begitu ia dapat memujuk supaya seng putri mau makan seperti wanti-wanti putri Tong FHA kepadanya. Yang mulia mungkin lagi banyak masalah sehingga tidak dapat mengambil keputusan mengizinkan putri ke ibu kota Dadu. Kalau masalah beliau sudah berkurang dan satu per satu teratasi, putri dapat pelan-pelan kembali memujuk yang mulia. Barangkali beliau dapat berubah pikiran, dan mengizinkan putri main ke istana Dadu, ujar Fang Mei setelah merasa cukup memiliki keberanian untuk memulai percakapan. Saya kecewa terhadap ayah balas putri Yuan Renksie, masih tidur menengkurap sembari sesekali menyekair matanya dengan punggung tangan. Sangat kecewa. Iya. Tapi, putri jangan sampai bersedih begitu, bujuk Fang Mei lembut. Besok putri dapat kembali memujuk-bujuk yang mulia. Bilang, putri tidak akan apa-apa selama bersama saya. Saya pasti menemani putri ke ibu kota Dadu jika diizinkan oleh yang mulia. Tapi, tanda petik. Sudahlah, putri. Putri lebih baik makan dulu. Makanan untuk putri nanti keburu dingin, saya tidak lapar. Tapi kalau tidak makan, putri bisa sakit. Ayah pasti lebih senang kalau saya sakit. Putri jangan ngomong begitu. Kalau tidak begitu, kenapa ayah mengingkari janjinya? Pasti ayah tidak sayang sama saya lagi. Kalau saya sakit, ayah pasti tidak akan peduli. Saya benci ayah. Saya benci. Putri. Tanda petik. Jangan ganggu saya lagi sergah putri Yuan Ren ksie pedas. Kalau perlu makan saja makanan itu. Fang Mei menghela nafas panjang. Disikapinya dengan bijak sifat putri Yuan Ren zan yang masih kekanak-kanakan. Untuk itulah ia tidak segera pergi meninggalkan kamar anak majikannya, seperti yang diperintahkannya sedari tadi. Ia tetap bersabar. Menunggu sampai amarah seng putri meredah, dan mau menyentuh hidangan yang telah disajikannya di atas meja. Dalam seribu degupan jantung makanan yang sudah disiapkan Juru Masak Istana Ki Yang Su itu pasti akan membasi, pikirnya. Dan sudah merupakan kewajibannya untuk mengganti makanan tersebut dengan masakan yang baru. Dapur Istana Ki Yang Su akan menjadi tempat yang paling sibuk karenanya. Sepanjang hari dapur Istana Ki Yang Su terus mengepulkan asap. Berkarung-karung beras dan ribuan pon daging asap serta sayur-mayur berkualitas baik harus disuplai untuk memenuhi kebutuhan para rani dan kuat bangsawan di Istana Ki Yang Su. Namun dalam kenyataan sehari-hari, makanan tersebut tidak selamanya habis. Banyak makanan-makanan untuk keluarga Istana Ki Yang Su itu malah mubazir dan dibuang percuma. Beberapa di antaranya menjadi makanan untuk hewan piaraan anjing-anjing, anak-anak pejabat negara di Istana Ki Yang Su. Fang Mei kembali menghela napas panjang. Pikirannya menerawang jauh dan terpatri pada satu titik nadir. Sebenarnya, jatah bahan mentah makanan dalam sehari untuk keluarga Istana Ki Yang Su itu bahkan dapat menghidupi rakyat miskin di beberapa puluh dusun kecil. Kadang-kadang, ia menitikan air mata bila mengingat basir kelimpahan yang tersiasiakan itu jika menghubung-hubungkan dengan nasib melarat keluarganya di kampung dulu. Sesaat kenangan membawanya ke sebuah dusun kecil di mana ia dilahirkan oleh sepasang petani miskin. Kehidupan keras alam pedesaan telah membawanya kemari, masuk sebagai hamba di Istana Ki Yang Su. Banyak di antara orang tua memiliki cita-cita sederhana namun merupakan keinginan tertinggi untuk menghindari kemiskinan. Buat anak-anak mereka kelak. Bagi keluarga yang beruntung memiliki akses masuk ke Istana Ki Yang Su, anak laki-laki merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi kasim. Mereka bahkan rela mengorbankan anak-anaknya untuk dikebiri agar terhindar dari malapetaka busung lapar yang selalu menjadi momok paling menakutkan di dusun suatu waktu. Selain itu, menjadi pegawai kekaisaran merupakan kebanggaan meskipun hanya sebagai kasim yang bertugas mengurus segala keperluan rumah tangga Seng Pangeran dan para garwanya. Ia adalah salah satu anak dari keluarga yang beruntung. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, orang tuanya menitipkan ia kepada salah satu kerabatnya yang memiliki akses sebagai dayang-dayang di Istana Ki Yang Su. Ketika itu Pangeran Yuan Renking dan Putri Tong FHA baru saja dikaruniai seorang putri. Untuk mengurus dan merawat Seng Bayi, Putri Tong FHA memerlukan lebih banyak dayang-dayang yang dapat meringankan beban tugasnya sebagai ibu muda kala itu. Di samping itu, putrinya pasti memerlukan teman bermain. Maka nasib membawanya masuk ke dalam Istana Ki Yang Su. Saat itu pula, ia terpilih sebagai salah satu dayang-kanak yang bertugas menemani Putri Yuan Renk Siyei bermain main. Putri. Tanda petik. Putri Yuan Renk Siyei masih membisu. Hanya sesekali terdengar isaknya yang lirih. Fang Meii masih taksim menunggu. Sesekali mengarahkan ekor matanya ke arah munjungan makanan yang sama sekali belum tersentuh. Sebentar lagi makanan syarat gizi tersebut akan memubazir dan dibuang ke ruang sampah dapur. Mendadak hatinya menggiris. Saya mohon Anda mau mencicipi makanan di atas meja, putri, bujuk Fang Meii dengan suara sembar. Biar sedikit saja. Sebentar lagi makanan itu pasti jadi basi. Putri Yuan Renk Siyei membalik tubuhnya dari menengkurap ke menelentang. Air matanya masih basir menempeli pipinya yang tembam. Fang Meii menyambut sepasang metalbrier tersebut dengan menyembulkan senyum separoh paksa. Ayolah, putri. Anda harus makan sedikit saja, saya tidak berselera makan, amin. Tapi kalau Anda sakit karena tidak makan, maka saya pasti akan dihukum oleh yang mulia, ayah Anda Anda. Putri, kalau saya sakit, itu bukan karena kesalahan kamu. Tapi karena kesalahan ayah. Tapi, mana boleh Anda? Tanda petik. Sudahlah, amin. Keluarlah. Bawalah makanan itu kembali ke dapur. Biarkan saya sendiri di sini. Saya tidak ingin diganggu, tapi... Tanda petik. Amin. Putri. Tanda petik. Ada apa lagi? Saya tidak ingin putri bersedih terus-menerus seperti itu. Saya sakit hati dan kecewa terhadap kekerasan hati ayah, amin. Mungkin yang mulia punya alasan yang kuat sehingga tidak mengizinkan Anda berangkat ke ibu kota Dadu. Tapi, ayah memang otoriter. Putri Wan Renksiai bangkit dari menelentang, duduk bersilah di atas kasur tataminya. Ditentangnya Matu Fang Mei dengan mata menyorot protes. Ia tidak senang gadis dayang itu malah membela-bela ayahnya. Selama ini, meski ia mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan dan diinginkan dari ayahnya, tetapi ia selalu merasa tidak puas. Ia selalu merasa ada yang kurang. Sejak kecil, ia hanya dekat dengan Fang Mei, dayang-dayang yang sampai saat ini menemaninya. Ayahnya terlalu sibuk dengan urusan politik negara. Sementara itu, ibunya pun ikut-ikutan sibuk dengan protokoler kenegaraan sehingga melupakan satu hal yang paling mendasar bagi dirinya. Kasih sayang. Afeksi mereka dicetuskan dalam sebentuk pemberian materi yang tidak pernah memuaskan batinnya. Emosinya melabil. Dan membentuknya menjadi gadis remaja yang manja dan tidak mandiri. Mungkin bukan maksud yang mulia mengekang-ngekang hidup Anda, putri. Barangkali hanya alasan keselamatan Anda semata, papar Fang Mei sembari menundukkan kepalanya, tidak berani bersitatap dengan sepasang metu yang menggurat gelusar di hadapannya. Tionggoan baru saja usai dari pemerontakan. Ibu kota dadu masih belum stabil benar. Apalagi, saya dengar festival barongsai itu diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai negeri. Jadi sangatlah risikan kalau putri hadir di sana tanpa pengawalan ekstra ketat. Putri Yuan Renxie mengibaskan tangannya. Huh, tahu apa kamu tentang ayah, Amei. Maaf, putri. Saya hanya... Tanda petik. Jangan bawel tapi. Tanda petik. Putri Yuan Renxie tiba-tiba berdiri dengan metu berbinar-binar. Sudahlah, Amei. Malam ini kita akan pergi diam-diam ke ibu kota dadu. Sekarang kamu siap-siap saja. Bawa bekal secukupnya. Awas, jangan sampai ketawan sahutnya antusias, mendadak mendapat gagasan untuk kabur dari istana Qiang Su sesaat setelah melangkah sedepat dari gigi ranjang. Fang Mei melototkan mata. A-apa, putri tanyanya berbisik, lalu turut berdiri dan mengekori putri Yuan Renxie. Ki kita akan diam-diam pergi ke ibu kota dadu. Ia jawab putri Yuan Renxie, juga dalam nada berbisik. S-s-s-t-t, jangan berisik. Kita akan kabur dari sini. Ingat, jangan sampai ketawan. Tetapi, bagaimana caranya, putri? Gampang. Kalau sudah gelap, kita akan menelusup keluar gerbang. Tanda petik. Tapi, kita bakal ketawan. Banyak prajurit pengawal gerbang yang menjaga pintu keluar masuk istana. Saya khawatir. Tanda petik. Sudahlah. Jangan bawa lagi. Nanti malam kita menyamar sebagai prajurit. Curi beberapa seragam prajurit di ruang ganti. Juga dua ekor kuda di istal belakang istana. Setelah berhasil keluar dari gerbang, maka kita akan menyamar lagi sebagai rakyat jelata. Tetapi, tanda petik. S-s-s-t-t. Kerjakan saja apa yang saya perintahkan. Ayo, tunggu apa lagi. Lekas siapkan bekal kamu. Jangan khawatir soal sangu. Saya memiliki banyak simpanan uang emas. Jadi kita tidak bakal kelaparan selama di dalam perjalanan nantinya. Fang Mei mengangguk dengan wajah lesi. Sesaat hatinya menggamang dan tidak tahu harus berbuat apa, kecuali hanya mengakuri semua kalimat Putri Yuan Renxie. Yang serba mendadak serta sangat mengejutkan. Hendak kabur ke ibu kota dadu. Putri Yuan Renxie. Putri Yuan Renxie tersentak oleh sebuah suara yang menyapanya dari belakang. Ia terundur tanpa sadar sehingga tumitnya menginjak dedaunan yang mengerontang di tanah saat sudah hampir keluar dari gerbang istana. Fang Mei menahan limbungan tubuh Seng Putri. Setelah itu ia lekas maju ke depan seolah-olah menutupi tubuh Putri Yuan Renxie dari segala mara bahaya yang mengancam. Zeba dalam tanyanya dengan nada desis, mengerutkan keningnya saat lapat-lapat dari jarak tak seberapa menangkap sosok yang sudah dikenalinya sejak lama, seorang pemuda peranakan Mongol yang sudah berasimilasi dengan Tionggoan. Untuk apa kamu berada di tempat ini? Bukankah tempat kamu berada di ruang dapur istana? Lelaki bertubuh tegap dan berkulit sedikit gelap itu tetap diam. Matanya yang tajam hanya menatap sesekali pada Fang Mei yang berseragam prajurit. Selanjutnya ia mematrikan pandangannya kembali pada wajah lesi Putri Yuan Renxie juga dengan pakaian prajurit, yang belum surut benar dari keterkejutannya. Ada apa, Zeba cecar Fang Mei sinis, tidak senang pemuda itu menghalangi niat mereka untuk kabur. Namun diam-diam disyukurinya karena ternyata orang yang menghadang langkah mereka keluar dari gerbang istana Qiang Su itu hanyalah seorang juru masak istana. Anda hendak kemana? Putri tanya Zeba dalan tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. Ia tak mengacuhkan pertanyaan Fang Mei. Kalimatnya terfokus pada Seng Putri yang sama sekali tidak mengenalinya. Bukan urusan kamu, Zeba bentak Fang Mei, berusaha menggeser tubuh tegap lelaki berperawakan dingin itu dengan satu dorongan tangan. Tapi akan menjadi urusan istana Qiang Su bila sampai kalian pergi diam-diam tuntut Zeba dalan, bersikeras untuk tidak menggeserkan badannya meskipun Fang Mei telah mendorongnya dengan sekuat tenaga tadi. Tahu apa kamu tentang istana, Zeba Salak Fang Mei, sudah tidak dapat mengendalikan kesabarannya. Samar-samar didengarnya bunyi lembut gong para prajurit jaga yang berkeliling di sekitar istana Qiang Su. Tolong ninggir sekarang juga. Ingat, jangan macam-macam. Ini bukan urusanmu tindakan kalian sangat riskan, sahut Zeba dalan, masih berusaha mementangi jalan kedua gadis itu. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa dengan kalian di luar? Putri Yuan Renxie sudah tidak dapat mengendalikan emosinya. Diayunkannya telapak tangan kanannya, bermaksud menampar pipi pemuda yang masih ngotot mencegah tindakan mereka hendak kabur ke ibu kota dadu tanpa seizin pangeran Yuan Renking tersebut. Namun sigap Zeba dalan mengelak, melengoskan kepalanya sehingga tamparan itu luput dari pipinya. Kurang ajar semprot Putri Yuan Renxie dengan telapak tangan yang masih menggantung di udara. Kamu pikir siapa kamu? Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa santun Zeba dalan menghormat. Dikepalkannya sepasang telapak tangannya ke depan, sesegera mungkin meredakan amarah Seng Putri dengan menunjukkan sikap penyesalan. Maaf, maafkan saya, Putri, ujarnya. Saya tidak bermaksud melawan Putri. Tapi, saya hanya khawatir dengan keselamatan Putri. Di luar sangat berbahaya. Banyak musuh yang mengincarnya wapuak istana, termasuk Anda. Maaf, tindakan kurang. Santun saya tadi hanyalah untuk mencegah supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan sampai terjadi pada diri Putri. Keselamatan kami bukan urusan kamu, Zeba, timpal Fang Mei ragu. Ia sedikit termakan kalimat-kalimat subtil Zeba dalan barusan. Memang sangat berbahaya berada di dunia luar. Apalagi perjalanan ke ibu kota dadu merupakan tindakan gegabah terlebih tanpa pengawalan. Kamu tidak akan dihukum penggal kalau besok yang mulia sudah tahu tentang pelarian kami ini. Kamu hanya juru masak istana Kiyangsu. Tidak ada hubungannya dengan pelarian kami ini. Kecuali jika kamu membocorkan masalah ini kepada yang mulia. Jadi, kalau kamu tidak ingin terlibat dalam masalah, tolong jangan memberi tahu soal ini kepada yang mulia. Tapi keselamatan Putri merupakan kewajiban semua insan istana Kiyangsu, Amei. Tidak peduli apakah dia seorang tukang masak sekalipun seperti saya ini. Sudahlah, Zeba. Jangan sok pahlawan sergah Fang Mei Sinis. Kamu dan saya adalah dayang dari kalangan jelata. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi puak bangsawan hanya dengan menjadi jasus pihak istana Kiyangsu. Saya hanya semata metu memikirkan keselamatan Putri. Tidak ada hal lain yang melatar belakang ini. Niat saya menghalangi tindakan kalian, Amei. Terlebih-lebih seperti sang kamu tadi, Putri Warren Xie Maju setindak, menyejajari tubuh Fang Mei yang melangkah mendekati pemuda di hadapannya barusan. Di tatapnya Matu Elang yang memancarkan sorot kesungguhan. Zeba Dalang memang bermaksud baik. Sayang tindakannya tersebut terlalu represif. Sehingga ia jelas dapat dianggap membangkang, salah satu tindakan yang paling fundamental di dalam tatanan kekaisaran. Akibatnya ia dapat dijatuhi sangsi hukuman yang paling berat pula. Pancung, siapapun kamu, terima kasih karena kamu sudah memikirkan keselamatan kami, sahut Putri Yuan Ren Xie tanpa disangka-sangka. Amarah gadis itu berubah menjadi simpati. Kendati begitu, ia tetap bersikeras untuk meninggalkan istana Kiyangsu. Dan kabur ke ibu kota Dadu untuk menyaksikan festival barongsai yang akbar. Tapi, kami harus tetap pergi. Mohon kamu jangan menghalangi langkah kami lagi. Pangeran Yuan Ren King, ayah saya sendiri saja tidak dapat melarang saya. Terlebih-lebih orang lain. Jadi, saya harap kamu dapat memaklumi tindakan kami ini pintanya tegas. Zeba Dalang terguguh. Entah harus berbuat apa untuk mengebah keinginan Putri Yuan Ren Xie yang tetap bersikeras meninggalkan istana Kiyangsu secara diam-diam. Ia tahu maksud dan tujuan Putri Yuan Ren Xie ke ibu kota Dadu meskipun tidak pernah mendengar secara langsung dari siapapun. Festival barongsai yang sebentar lagi akan diadakan di ibu kota Dadu memang telah menyedot perhatian banyak orang. Pesta akbar itu syarat dengan nuansa politis istana. Merupakan lambang. Kemenangan Yuan atas musuh-musuh Tionggoan. Untuk tujuan itu pula lah Putri Yuan Ren Xie bersikukuh tetap berangkat ke ibu kota Dadu meskipun Pangeran Yuan Ren King sama sekali tak mengizinkannya. Meski hanya bertugas sebagai juru masak di istana Kiyangsu, tetapi ia mengetahui dan memahami situasi politik yang berkembang saat ini di Tionggoan. Di mana-mana tengah bergejolak pemerontakan. Perang telah meranggas dan menyengsarakan rakyat jelata. Ia sadar suatu ketika Maharana dapat menghancurkan kesatuan negeri tua ini. Dan bila tiba saatnya, nyawa manusia pun tak ada harganya sama sekali. Gerakan-gerakan dan kumpulan-kumpulan klandestin akan meraja lelah. Kisruh di mana-mana. Semua orang saling berebut kekuasaan. Ambisi telah membakar jiwa-jiwa yang ambigu. Sehingga setiap jengkal ranah Tionggoan bakal dilumuri darah anak-anak manusia sendiri. Ia gamang. Saya mohon urungkan niat Anda itu, putri pintah Tsebadalan sekali lagi dengan rupa baur. Semua ini demi kebaikan putri sendiri. Putri Yuan Ren Ksie tak menggubris. Dilangkahkannya kakinya, gegas menghindari pentangan-tangan Tsebadalan yang mulai mengarah kasar. Fang Mei melototkan matanya sebelum satu. Tendangannya melayang ke arah wajah pemuda itu. Spontan ia melakukan penyerangan ketika melihat putri Yuan Ren Ksie mendapat kesulitan. Namun sekali lagi pemuda itu sigap, menepis tendangan cangkul Fang Mei dengan punggung tangannya. Kamu akan dipenggal, tahu teriak Fang Mei, masih melancarkan satu-dua pukulan ke arah Tsebadalan agar dapat keluar dari gerbang belakang Istana Kiyang Su. Pemuda yang berbulang haptifah gelap tersebut hanya menangkis, tidak membalas atau melancarkan pukulan. Fang Mei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukan juru masak Istana Kiyang Su itu. Tetapi pukulannya kopong menghantam angin. Rupanya perkelahian mereka tersebut menggaduh. Desa Uduol dan tangkisan pukulan yang bertenaga itu terdengar oleh beberapa prajurit jaga yang tengah meronda, mengelilingi Istana Kiyang Su di sebelah barat bangunan Balai Rung. Mereka menghentikan langkah sejenak, menyimak suara gaduh itu dengan telinga menegak, lalu sepakat untuk menuju ke arah asal suara riluh tersebut. Putri Yuan Renxie tergeragap ketika menangkap sebiah sinar lentera di kegelapan malam. Juga ketika daun telinganya yang cangut mendengar derap-derap yang menderas, langkah. Serombongan prajurit jaga berpakaian gelap tidak jauh dari tempat ia berdiri sekarang. Seharusnya ia sudah berada di luar gerbang belakang Istana Kiyang Su seandainya juru masak peranakan Mongol itu tidak menghalang-halangi rencananya. Kini segalanya merunyam. Prajurit-prajurit jaga itu sudah mengarah kemari. Dan pasti sebentar lagi rencana yang telah disiasatinya dengan rapi sejak siang hari tadi akan hancur berantakan. Semuanya gara-gara orang yang bernama Tzebadalan itu. Ia sudah menggagalkan impiannya dapat hadir di ibu kota dedu menyaksikan festival barongsai. Air matanya sudah menitik. Ayo, cepat sembunyi di belakang. Ujar Tzebadalan, menghentikan pertarungannya dengan Fang Mei. Dituntunya kedua gadis itu sesegera mungkin kerimbunan belukar di bawah batang-batang cemara udang samping tembok Istana Kiyang Su. Tidak jauh dari sini, di sebelah timur tembok ini, ada lubang kecil yang dapat kalian lalui. Lubang itu adalah gorong-gorong air yang sudah tidak terpakai. Tidak jauh. Setelah itu kalian dapat keluar dari Istana Kiyang Su ini dengan selamat tanpa diketahui oleh prajurit jaga. Seandainya tadi kalian bersikeras hendak melewati gerbang belakang, kalian pasti dapat tertangkap. Gerbang belakang sudah diawasi oleh prajurit jaga. Rupanya ada perubahan dalam sistem keamanan di Istana Kiyang Su ini yang belum kalian ketahui. Yang dulunya tidak terjaga, kini sudah diawasi. Jadi, lubang itu adalah satu-satunya jalan yang dapat mengantar kalian keluar tanpa diketahui. Nah, cepat. Tunggu apa lagi? Putri Yuan Renxie dan Fang Mei langsung merunduk dan setengah merayap, melata seperti ular di tanah. Mereka bergerak menjauhi Tzebadalan dengan benak baur. Tidak lama berselang pemuda itu telah berhadapan dengan prajurit-prajurit jaga. Kedua gadis itu terus merangkak tanpa sempat berpikir tindakan aneh Tzebadalan barusan, yang membebaskan mereka dan malah menunjukkan jalan tikus untuk dapat keluar dari Istana Kiyang Su dengan aman. Tadi kami mendengar ada suara gaduh. Sepertinya suara perkelahian, samar dari kejauhan Putri Yuan Renxie dan Fang Mei menangkap pembicaraan itu. Mereka sudah masuk ke dalam lubang yang gelap dan lembab. Perkelahian ulang Tzebadalan, beratting seolah-olah tidak yakin dengan kalimat yang didengarnya barusan. Seorang prajurit jaga menimpali. Ya, juga teriakan. Tidak ada orang lain di sini selain saya, tegas Tzebadalan, meyakinkan lima orang prajurit jaga yang tengah menginterogasinya. Ia berusaha bersikap wajar dengan tersenyum seperti tidak pernah terjadi apa-apa di tempatnya. Berdiri. Tapi, kami mendengar suara gaduh yang berasal dari sini, sanggah seorang prajurit yang memegang lentera. Tzebadalan mengurai dalih. Mungkin bukan berasal dari sini, sedang apa kamu di sini, Tzebadanya prajurit yang memegang lentera. Wajahnya yang berminyak di bawah caping menghilap di timpa sinar jingga lentera. Alisnya nyaris bertaut. Mematerikan pandangannya pada sekujur tubuh Tzebadalan, lalu memainkan gotri matanya menelusuri ujung sepatu sampai ujung rambut pemuda berkulit kecoklat-coklatan itu. Oh, tidak. Saya hanya latihan wushu, bohong Tzebadalan, masih mewajarkan sikapnya dengan mengurai alasan secepat lesatan anak panah yang melintas di memori kepalanya. Sumpek di dapur setiap hari. Jadi jika ada waktu luang, biasanya saya membugarkan otot-otot saya di sini dengan melatih jurus-jurus dasar. Oh, pantas. Kami sangka ada perkelahian. Rupanya kamu hanya berlatih wushu, ujar prajurit lainnya yang bertubuh agam. Tzebadalan kembali mengurai senyum. Benar. Saya hanya berlatih wushu. Syukurlah tidak ada apa-apa, sahut prajurit yang memegang lentera. Kalau begitu, kami pamit dulu. Eh, tunggu. Kalian ada arak tidak serut Tzebadalan. Menahan langkah kelima prajurit tersebut yang sudah menjauhinya setindak. Ada, jawab kelima prajurit jaga itu nyaris bersamaan. Memangnya kamu mau minum? Ya tanya salah satu prajurit jaga tersebut, melangkah mundur setindak kembali. Mendekati Tzebadalan yang tengah mengangguk. Iya, jawab Tzebadalan cepat-cepat di akhir anggukannya. Itu kalau ada. Ada, ada seru prajurit bertubuh agam, juga menyeret sepasang kakinya yang tegap melangkah mendekati pemuda yang bertugas sebagai koki di istana Kiyangsu. Tapi, cuma arak kampung. Tidak seperti arak di ruang dapur, pasti lezat karena merupakan arak untuk keluarga istana Kiyangsu. Ketiga prajurit lainnya turut melangkah. Tzebadalan tersenyum. Memang. Tapi mana boleh saya menyentuhnya barang seteguk saja. Hei, saya tidak mau mengambil risiko kena penggal karena berani mencicipi arak lezat istana Kiyangsu yang hanya dapat disuguhkan untuk pangeran Yuan Renking dan kerabat-kerabat beliau. Sahutnya setengah bergurau, menggambarkan kalimat penggal tadi dengan menaruh telapak tangan kanannya di pangkal leher. Kelima prajurit jaga itu terbahak. Hahaha. Tanda petik. Makanya, saya ingin menumpang minum sama kalian, ujar. Tzebadalan lagi, mengulur-ulur waktu agar Putri Yuan Renxie dan Fang Mei sudah berhasil keluar istana Kiyangsu melalui lubang tikus yang telah ditunjukannya. Oh, boleh, boleh. Tapi, nanti sebentar lagi. Sudah hampir waktunya pergantian tugas dan rotasi jaga. Setelah itu kita akan minum-minum bersama sampai puas di dalam binara jaga. Jangan bilang kami ini tidak menghargai jasa-jasamu. Kalau bukan karena kamu dapat dari mana makanan lezat yang setiap hari disuguhkan kepada kami? Semua itu berkat olahan dan masakan kamu yang lihai. Ah, kalian terlalu melebih-lebihkan. Apalah artinya seorang Tzebadalan? Bukankah begitu? Hahaha. Hektometer, kami akan menghubungi kamu lagi di sini. Nah, teruskanlah latihanmu itu, urai prajurit yang memegang lemtera tersebut setelah meredakan tawanya. Kelima prajurit jaga itu melangkah. Mereka kembali bertugas meronda, mengelilingi halaman istana Kiyangsu yang asri. Tidak lama kemudian terdengar drau-drau dari gerakan pukulan. Tzebadalan kembali berakting, pura-pura meneruskan latihan wushunya ketika prajurit-prajurit jaga yang sudah dikenalnya itu mulai menjauhinya. Ia tersenyum ketika prajurit-prajurit jaga tersebut telah menirus dari matanya. Taktiknya untuk mengulur-ulur waktu berhasil meluputkan Putri Warren Ksie dan Fang Mei dari perhatian para prajurit jaga. Semoga mereka berdua dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Harapnya cemas. Bab 30 Rembulan memutih dalam tirai-tirainya yang patah cahayanya melamur di saput lentera merah. Yang menyala menggelimun tanpa bayang-bayang. Malam memekat oleh sunyi gulita. Hanya sesekali terdengar para ugong dari kejauhan juga lolongan anjing yang giris. Seketika tangis langit pun pecah basah bumi seiring gelegar guntur. Menggiriskan dingin pada nyawa-nyawa yang melayang dan dewata yang meratap. Baoling lagi malam. Baoling sudah memacu kudanya menuju ke ibu kota Dadu dengan benak baur. Ia memang tidak berhasil membawa famulan ikut serta dalam festival barong sai seperti yang. Dia manatkan oleh istana. Tetapi ia sadar kalau keadaan memang tidak memungkinkan lagi. Gadis itu memiliki alasan yang kuat untuk tidak menghadiri pesta akbar yang diselenggarakan oleh Kaisar Yuan Renzan tersebut. Sampaikan saja manuskrip ini untuk General Gao Ming. Saya sudah menulis semua permintaan maaf saya. Juga alasan tentang kemangkiran saya pada festival barong sai nanti. Memang saya harus memutuskan apakah saya tetap di sini atau ke ibu kota Dadu. Tapi saya sudah menimbang-nimbang dengan matang, mungkin ada baiknya untuk sementara saya masih harus berada di sini. Meski kelihatan aman, tapi pengawasan perbatasan tembok besar ini tidak boleh diabaikan. Masih banyak jasus musuh yang berusaha masuk melalui jalan strategis di sini. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan menyusul kemudian. Berangkatlah kamu duluan. Semoga festival barong sai itu dapat berlangsung dengan aman. Perkaranya memang bukan soal keinginan hati untuk mengikuti atau mangkir. Gerutunya dalam hati ketika gadis itu menyerahkan manuskrip yang telah ditulisnya sesaat sebelum ia berangkat pagi dini hari tadi. Namun ada hal-hal yang belum disadari pihak Istana Dadu, yang pada kenyataannya sudah terlihat oleh Fahmulan sebagai prajurit garda depan dalam sebuah pertempuran. Intuisinya yang tajam merupakan proses. Dari asimilasi sebagai prajurit yang berhadapan langsung dengan musuh. Fahmulan adalah gadis dengan sosok yang berbeda. Kehadirannya sebagai prajurit Yuhan di kamp utara merupakan bagian tak terpisahkan dari situasi yang tidak menentu di Tionggoan. Rongrongan musuh di perbatasan dan juga gejolak-gejolak yang bermuasal dari istana sendiri telah membawa gadis itu ke dalam maharana. Ia pun menyusup ke kamp utara setelah menyamar sebagai laki-laki. Mematuhi keharusan wamil bagi setiap anggota keluarga yang ada di Tionggoan menggantikan posisi ayahnya yang sudah tua dan bincang. Penyamaran saya di kamp utara bukan semata metu karena menggantikan ayah saya yang sudah tua, Baoling. Tapi apapun alasannya, sangat tidak realistis kalau kamu mengemban dan memikul semua tanggung jawab yang maha berat ini, Mulan. Saat negara sedang diambang bahaya, realistis atau tidak, bagi saya itu hal yang sangat relatif. Kamu pikir perempuan tidak bisa mengaplikasikan loyalitas kebangsaannya untuk membela negaranya sendiri? Bukan begitu. Namun, tanggung jawab itu sudah menjadi kewajiban kaum laki-laki. Perang adalah dunia laki-laki. Melibatkan perempuan atau anak-anak adalah dosa besar. Itulah leluri yang sudah mendarah daging di Tionggoan ini. Perempuan selalu berada pada serata kedua. Kalau begini terus-menerus, apa jadinya bangsa kita yang senantiasa dikungkung oleh peranata gender? Masalahnya ini perang, Mulan. Bukan soal kaummu yang terpinggirkan. Perang atau bukan, apa bedanya kamu keras kepala, Mulan? Mungkin. Tapi tidak sekeras iklim hakam antara laki-laki dan perempuan yang kalian ciptakan sendiri turun-temurun. Saya sedih dengan situasi yang menyudutkan begini. Ketika saya berhasil melumpuhkan beberapa musuh-musuh di perbatasan, yang ada dalam pikiran saya adalah, ini sudah merupakan tugas dan telah menjadi tanggung jawab saya sebagai prajurit. Saya tidak pernah berpikir bahwa, yang melumpuhkan lawan-lawan di perbatasan adalah Famulan, seorang perempuan yang notabene terpinggirkan. Tapi apa yang ada di dalam pikiran kalian ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang mengisi benak saya pada waktu itu. Dan ketika kalian mengetahui bahwa, Famulan ternyata adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki, maka dia harus mendapat hukuman penggal. Hah, kenapa? Kenapa kalian tidak pernah adil menyikapi ini semua? Kenapa kalian tidak pernah melihat duduk persoalannya dengan macah hati dan nurani? Apa salah perempuan sehingga meskipun mereka berkorban demi negara, namun tetap akan dipenggal karena dianggap melanggar tatanan yang telah kalian buat dan sepakati? Memang, ketika itu penyamaran Famulan sebagai laki-laki akhirnya terbongkar juga. Saat itu Famulan terluka parah setelah bertempur mempertahankan daerah perbatasan tembok besar dengan beberapa ratus kaum nomad Mongol, seminggu setelah dimutasikan dari Tung Sao ke tembok besar untuk membantu prajurit divisi infanteri yang telah bertugas di sana. Ketika dalam masa perawatan itulah identitas Famulan terbongkar. Tabib yang tengah memeriksanya melaporkan kepada Sang Weng bahwa Famulan ternyata seorang perempuan. Seketika itu pula Sang Weng murka luar biasa. Ternyata selama ini militer kamp utara telah kecolongan. Sudah barang tentu hal itu merupakan aib dan coreng malu untuk sebuah barak yang dianggap surit ladan. Barak yang memiliki reputasi gemilang, dengan ribuan perwira dan prajuritnya yang berdisiplin tinggi di antara seluruh jajaran kemiliteran Tionggoan. Sang Weng menanggung malu. Waktu itu pula, ia langsung menghunuskan pedangnya ke arah leher Famulan yang saat itu terkulai lemah berlutut di tanah. Cien Po yang melihatnya langsung turun tangan. Prajurit bertubuh besar itu langsung mengayunkan toyanya, menangkis mata pedang yang hendak menebas kepala Famulan. Ye Ao turun membantu. Ia menghalau beberapa pengawal Sang Weng yang hendak membantu menyerang. Kalian semua pembangkang teriak gusar Sang Weng pada waktu itu. Tidak ada maksud kami untuk melawan Anda, terlebih-lebih membangkang seperti yang Anda tuduhkan kepada kami, Kapten Sang Bantah Cien Po, masih sigap melindungi Famulan dari bahaya saat itu. Betul, Kapten Sang. Apa yang dikatakan Cien Po memang benar. Kami hanya menunjukkan solidaritas, membantu saudara kami, Famulan, yang terkulai lemah. Dia sedang terluka parah, Kapten Sang. Seharusnya kita membantunya. Bukannya bertindak yuris dikasih ketika segalanya masih belum jelas benar duduk perkaranya, tambah Ye Ao menentang. Apanya yang tidak jelas. Jelas-jelas perempuan ini telah mencoreng nama baik militer kamp utara ini. Nama baik. Sebegitu tinggikah nilai nama baik di mata Anda sehinggarlah mengorbankan nyawa prajurit loyal Anda, Kapten Sang Tanya Cien Po Sinis. Jangan membela perempuan ini lagi kalau kalian tidak ingin. Dihukum karena dianggap makar. Waktu itu pula ia memberanikan dirinya menantang Sang Weng. Ia tidak peduli seandainya ia pun dihukum penggal karena dianggap membangkang atau makar. Yang pasti, ia tidak dapat membiarkan gadis yang tengah sekarat itu dibantai tanpa musabab jelas. Fah Mulan tidak bersalah. Apa hanya lantaran dia perempuan sehingga harus dibunuh imbuhnya, turut menentang pada waktu itu. Jangan ikut campur, Baoling. Maaf atas kelancangan saya, Kapten Sang. Tapi, tolong sarungkan pedang Anda kembali. Urungkan niat Anda itu. Fah Mulan bukan musuh yang harus Anda hadapi dengan pedang yang terhunus. Kalau Anda ingin membunuh gadis ini, silakan langkah himayat saya dulu tantangnya lagi. Ya, benar. Langkah himayat kami dulu, timpal Cien Po dan Ia O bersamaan. Kalian. Tanda petik. Pada saat itu perkelahian tidak dapat dihindarkan. Baoling berdual dengan Sang Weng, dan Cien Po serta Ia O menghadapi prajurit-prajurit pengawal Sang Weng. Beberapa puluh prajurit wamil yang simpati terhadap Fah Mulan, termasuk prajurit yang bertugas sebagai juru masak barak, juga turut. Bertarung dengan prajurit-prajurit pengawal kamputara. Namun upaya tersebut sia-sia belaka, sekalipun Baoling dapat mengalahkan Sang Weng setelah bertarung cukup lama. Sementara itu Cien Po dan Ia O tidak berkutik menghadapi serangan dan keroyokan ratusan prajurit pengawal yang termasuk bagian dari divisi infanteri. Begitu pula dengan prajurit wamil simpatisan Fah Mulan. Mereka ditangkap. Dan bersama Fah Mulan dimasukkan ke dalam tenda tahanan selama beberapa hari. Ia sendiri melarikan diri dari kamputara. Untuk sementara bersembunyi di sebuah dusun dekat barak, sampai menunggu situasi mengkondusif sebelum melakukan rencana pembebasan Fah Mulan. Selama beberapa hari ia mengintai kamputara. Suatu hari Sang Weng mendadak mengambil keputusan yang kontroversial. Ia membebaskan Fah Mulan beserta semua prajurit wamil yang ditawannya tempoh hari meski mereka semua tetap dalam pengawasan ketat prajurit pengawal divisi infanteri. Untuk kasus manipulasi identitas diri Fah Mulan, akan saya serahkan sepenuhnya kepada atas semiliter pusat, alasan Sang Weng waktu itu kepada prajurit-prajurit wamil simpatisan Fah Mulan. Mereka lah yang akan memutuskan, apakah Fah Mulan bersalah atau tidak. Apakah ia akan mendapat dispensasi pengampunan atau tidak, bila divonis bersalah. Kita tunggu saja. Dengan sabar keputusan dari atas emiliter Yuan di ibu kota Dadu. Dalih itu memang meredakan amarahnya sehingga ia pulang kembali ke barak setelah lari dan bersembunyi beberapa hari di sebuah dusun. Begitu pula dengan para prajurit wamil simpatisan Fah Mulan. Mereka menunggu amar dari atas emiliter Yuan di ibu kota Dadu. Apakah Fah Mulan mendapat pengampunan atau tidak? Fah Mulan sendiri apatis kalau atas emiliter Yuan akan bermurah hati memberikan pengampunan. Ia tahu bagaimana keras dan tegasnya hukum kemiliteran Yuan. Ia pasrah. Tetapi tidak sedikitpun momok sangsi hukuman pancung itu menggentarkannya. Ia memang tidak takut mati. Saya pantas dipenggal, Kapten Sang. Saya harap Anda jangan membuang-buang waktu lagi. Saya siap mati sekarang. Saya tidak akan menyesal. Saya bangga mati demi membela negara dan keluarga saya. Jadi, hunuskanlah pedang Anda sekarang, Kapten Sang, ujar Fah Mulan tanpa merasa gentar pada waktu itu. Saya tidak memiliki legitimasi untuk menghakimi kamu, Mulan. Anda adalah pemimpin tertinggi di kamp utara. Anda berhak mengeksekusi saya. Saya memang telah bersalah menipu militer Yuan. Saya tidak bisa putuskan kamu bersalah atau tidak. Semua keputusan serta sanksi yang akan dijatuhkan atas perbuatan manipulasi identitas diri kamu itu ada di tangan atas semiliter di Ibu Kota Dadu. Saya minta maaf atas sikap vulgar saya terhadap kamu tempoh hari. Saat itu saya tidak dapat menahan diri. Saya emosi. Tidak seharusnya saya bersikap sepasar itu terhadap kamu. Percuma mengulur-ulur waktu. Toh pada saatnya nanti, kepala saya akan dipenggal. Mulan. Tanda petik. Anda jangan menanggung beban perasaan bersalah hanya karena membunuh seorang Fah Mulan. Apalah artinya seorang Fah Mulan yang telah menyebabkan nama baik militer Yuan rusak dan tercoreng malu. Jangan mendesak saya untuk mengambil keputusan sepihak, Mulan. Saya hanya tidak ingin dipermainkan oleh ajal, Kapten Sang. Kalau saya memang harus mati hari ini, segeralah bunuh saya. Kalau Anda dan arase militer Yuan mengulur-ulur waktu, hal itu sama saja dengan menyiksa dan membunuh saya perlahan-lahan. Hal tersebut jauh lebih menyakitkan ketimbang Anda membunuh saya sekarang. Saat saya tidak ingin kamu mati, Mulan. Saya akan berusaha memperjuangkan nasib kamu di hadapan pejabat-pejabat militer itu. Saya. Tanda petik. Kenapa? Bukankah saya ini biang perusahaan nama baik militer Kamputara? Kenapa hidup saya perlu Anda pertahankan? Bukankah lebih baik kalau saya mati saja agar? Tanda petik. Jangan menyiksa saya lagi dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu, Mulan. Saya sudah cukup menderita selama ini. Ah, saya tidak tahu mengapa harus berhadapan dengan dilematisasi seperti ini. Maaf, karena sayalah sehingga Anda. Tanda petik. Tidak. Jangan salahkan dirimu. Sekarang, jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya sudah pasrah, kamu tidak boleh menyerah. Saya tidak pernah merasa kalah. Kematian saya kelak di ujung golok Al-Kojo Istana Dadu merupakan kemenangan. Saya hanya dikalahkan oleh ironi bangsa ini. Kalah karena terlahir di dalam zaman yang tidak tepat, di mana perempuan tidak pernah mendapat tempat yang layak di tanah kelahirannya sendiri. Di mana perempuan harus dipenggal karena dianggap melampaui batas kodrati yang telah digariskan oleh artifat leluri laki-laki, tapi kamu tetap berjasa bagi Yuan. Saya tidak pernah berharap dan berpamerih ketika melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab seorang prajurit. Tapi, atas emiliter Yuan di ibu kota Dadu mesti jeli melihat serta mempertimbangkan jasa-jasamu itu. Saya tidak bisa memengaruhi keputusan para atas emiliter dengan memaparkan jasa-jasa baik yang pernah saya lakukan untuk negeri ini, agar saya dapat bebas dari tuntutan hukum. Saya hanya berharap mereka dapat bertindak bijak dan objektif menyikapi kasus saya ini. Sang Wang memang memperjuangkan nasib Fa Mulan di markas besar militer Yuan, di hadapan puluhan petinggi militer dan panglima perang yang akan memutuskan sanksi hukuman untuk gadis itu. Namun seperti yang telah diduganya, para atas emiliter Yuan tetap bersikeras untuk menjatuhkan hukuman pancung kepada Fa Mulan sebagai kata sepakat pertemuan militer akbar tersebut. Ma maafkan saya, Mulan. Tidak apa-apa. Lakukan saja perintah para atas emiliter Yuan itu, Kapten Sang. Emampuni saya, Mulan. Eksekusi akan dilakukan tujuh hari lagi. Saya bersedia melakukan apa saja untukmu sebelum. Tanda petik. Laki-laki pantang mengeluarkan air mata, Kapten Sang. Jangan menangis lagi. Fa Mulan tidak perlu ditangisi. Inilah bentuk kemenangan saya yang paling gemilang, menghadapi kematian dengan tenang dan tegar. Terima kasih telah menonton.